Kodim 415 Jambi melakukan penanaman pohon di Bantaran Sungai Batanghari, Kota Jambi pada Cuma 8 Desember 2023. Aksi ini dilakukan dalam rangka Karya Bakti TNI 2023 sekaligus untuk antisipasi bernyata banjir seiring datangnya musim hujan. Dalam rangka Karya Bakti TNI 2023, jajaran Komando Distrik Militer 415 Jambi melakukan aksi penanaman pohon. Kegitan tersebut dilaksanakan di Bantaran Sungai Batanghari, Kota Jambi dengan melibatkan ratusan orang dari stakeholder terkait. Mulai dari TNI, Polisi, Pemko Jambi, Mahasiswa, Masyarakat termasuk Bedagang dan Ormas. Dan di 415 Jambi, Lektol Am Eko Pristiono terlihat memimpin langsung kegiatan penanaman pohon di Bantaran Sungai ini. Selain dalam rangka Karya Bakti TNI 2023, kegiatan ini sekaligus untuk mengantisipasi bernyata banjir dan ubah penyakit yang kerap terjadi di musim hujan. Termasuk dalam rangka hari jadi ke-78 Kodam II Sriwijaya. Dalam Karya Bakti ini, Kodim 415 Jambi menargetkan penanaman seribu pohon di wilayah teritorialnya, yakni Kota Jambi, Kabupaten Maru Jambi, dan Kabupaten Batanghari. Adapun jenis pohon yang ditanam juga berakam seperti mahoni, buah-buahan, serta sejumlah jenis pohon lainnya. Kita Korem 042 Gapu, terkhusus Kodim 0415 Jambi, melaksanakan kegiatan penanaman pohon secara masif. Tentunya ini kita laksanakan di wilayah teritorial Kota Jambi, berada di Bantaran Sungai Batanghari. Nah, adapun kegiatan ini kita laksanakan dalam rangka melaksanakan kegiatan atau mendukung kegiatan program unggulan Bapak Kasat, sekaligus melaksanakan kegiatan dalam rangka HUT Kodam II Sriwijaya. Demelian lokasi ini gimana latar belakang kegiatan? Jadi, kita menanam pohon tentunya untuk meningkatkan manfaat yang akan dirasakan, baik oleh masyarakat ataupun dalam rangka kegiatan mendukung pemerintah daerah dalam menangani atau mencegah terjadinya banjir. Nah, sungai Batanghari ini terbentang luas atau sepanjang sungai Batanghari kurang lebih 400 meter. Ini yang kita tanam, sehingga nantinya akan menimbulkan pertama dampak estetika juga, keindahan. Kemudian, bermanfaat untuk menanggulangi erosi ataupun banjir tentunya di pantaran sungai Batanghari. Sementara itu, para mahasiswa yang juga terlibat dalam maksimal penanaman pohon ini menuturkan, mereka mengapresiasi PATNI yang telah menginisiasi penanaman pohon di pantaran sungai Batanghari. Mereka berharap, pohon-pohon yang telah ditanam ini dapat tumbuh dengan baik dan bermanfaat untuk masyarakat luas. Ini kegiatan yang sangat baik ya menurut kami, apalagi ini kan pandang-pohonnya di pinggir sungai, jadi mengantisipasi banjir. Harapannya semoga pohon ini bisa tumbuh dengan bagus, bisa dapat bermanfaat bagi masyarakat. Aksi tanam seribu pohon oleh jajaran Kodim 415 Jambi ini merupakan salah satu bentuk kepedulian TNI Katandara terhadap lingkungan. Mereka juga mengajak masyarakat untuk bersama-sama menjaga dan melewat pohon-pohon yang telah ditanam agar nantinya dapat tumbuh dengan baik dan bermanfaat bagi semua orang. Dari Kota Jambi, Eko Wijaya, Nasional TV melaporkan.